hai hai kembali lagi di channel gua di hudafri untuk kali ini gua akan sedikit membahas part yang sudah datang untuk art yang buat mengganti di skorpio gua apa aja yang hancur itu nah dari ini kalau unboxing itu kemarin udah di unboxing sama istri gua nah sekarang gua akan ngasih tahu aja ke temen-temen itu apa aja sih yang udah datang part untuk si bio atau skorpio gua yang kemarin hancur ya untuk yang pertama yang pasti ini di depan belah kelihatan disini ada swinderhead malekop ya nanti entah ini mau gw warnain apa enggak nah tapi skorpio LA kan mesinnya itu warnanya hitam semua ya jadinya ya nanti lihat aja nanti mau gw powder coating atau di apain nah kita lihat kelanjutannya oke nah disini untuk apa namanya headnya ini cylinderhead ya ini kosongan lebih kosongan tapi disini ada yang masih ada tertentu juga tetap enggak 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 fungsi ya terus dikasih dulu terus disini yang udah datang disini ada Bosch clap all bronze untuk clap ukuran 55 mm 5,5 mm disini ada di sini ada in sama out nya in x-nya terus untuk clapnya gua pakai R2 japan racing R2 racing japan atau itulah itu lah terus disini kalian bisa lihat ya carbon valve disini carbon carbon clap disini harganya akan buat kelas tahun disini karena gua juga enggak begitu hafal terus untuk ukurannya gua pakai innya 36 dan dan x-nya itu 31 jadi ukuran clap gua besarin dari ukuran standar yang kalau nggak salah 33 39 kalau nggak salah dan ini gua ganti dengan ukuran 36 31 terus untuk pot yang selanjutnya disini ada BRT BRT rocker arm super rocker arm untuk dalamnya kalian selesai seperti ini ya ah biasa lah terus disini ada titelnya ada BRT terus ada ya gitulah ada penanyaan BRT kalau yang setahu gua sih kalau yang apa namanya jual terpisah itu biasanya biasanya itu lebih bagus semoga aja terus di dalamnya itu itu kalian cuma dapat stiker GRT1 oh ya untuk yang clapnya itu untuk dalamnya eh gua keluarin dulu clapnya untuk clapnya terus di dalamnya kalian dapat stiker R2 Jepan R2 Jepan R2 Jepan Racing terus untuk clapnya seperti ini nah untuk clapnya seperti ini ya seperti ini ya nanti ada videonya selanjutnya gua videoin sendiri lah ukurannya 36 sama 31 ya sesuai dengan spesifikasi yang gua beli R2 racing oh ya R2 racing Jepan oke terus untuk barang yang belum datang itu masih banyak banget ada bar clap ada retainernya ada buku clap terus ada banyak banget nanti juga ada oil cooler yang mau akan gua pasang tapi itu belum belum datang ya soalnya gua disini pengennya kali ini gua pengen pol polan jadinya gua tuh pengen yang up ya yang di 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 kepasang di skorupio gua tuh paling yang up lah pengeknya dan semoga hasilnya juga memuaskan terus eh project ini juga akan memakan sedikit waktu soalnya biasalah kebutuhan teman-teman pastikan tahulah ya oke terus kedepannya tadi udah gua bilang terus untuk yang besok itu kemungkinan datang clap eh datang lapar clap sama retainer terus ya kita lihat next dan gua akan pakai merk apa dan bagaimana oke disini gua cuman ngasih tau aja apa aja yang udah datang untuk sih video gua gitu coy oke ngeen untuk video kali ini demikian aja oh semoga banyak yang menunggu hasilnya gimana dan juga doanya rezekinya lancar oke jika kalian suka dengan video seperti ini jangan lupa klik subscribe like and comment dan jangan lupa share-nya oke gua udah see you next video ciao I know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never say you felt that